Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indra Permana, mahasiswa STIA 11 April Sumedang akan memoparkan ujian akhir semester dengan mata kuliah kuresahan Yang pertama Entrepreneurship is ability to create the new and different Kewiresahan adalah Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda Kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses yang kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia Governmental Entrepreneur Memimpin negara yang mampu mengelola dan menemukan jiwa dan kecakapan wira usaha penduduknya Dengan cara pertama Pemerintah harus menghasilkan bukan membelanjakan Yang kedua Pemerintah harus berorientasi pasar dan menongkrak perubahan melalui pasar Yang ketiga Target renyah rakyat harus memperoleh kepuasan dari segala sektor pelayanan pemerintah Yang keempat Jika rakyat puas terhadap pelayanan pemerintah Maka rakyat akan dengan sukarela membayar pajak Retribusi, kontribusi, dan lain-lain demi kepentingan pemerintahannya Yang dimaksud dengan risk mitigation adalah Satu langkah yang melibatkan usaha-usaha Untuk memproteskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengandalian yang dapat mengurangi resiko yang tepat Konsep risk mitigation Yang pertama Less cost approach Yang adalah Pendekatan biaya terendah Yang kedua The most approach control Melaksanakan kontrol dan pengandalian yang tepat Kemimpinan bisnis Dengan kewirasaan merupakan Kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk yang baru Ataupun berbeda Pada prosesnya perlu figur seorang pemimpin sebagai pengendali Motivator Dan inspirator Tanpa kemimpinan Bisnis akan berjalan seperti mobil tanpa sopir Organisasi bisnis berbeda dengan organisi non-plit Seperti lembaga pemerintah Lembaga pendidikan militer Dan lain-lain Kemimpinan bisnis adalah Proses pemimpin bisnis Menentukan visi perusahaan Dan mengaruhi para pengarah pegawai Konsumen Para pemasuk perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempergunakan prinsip-prinsip kewirasaan Pemimpin bisnis mempunyai fungsi Pertama Menciptakan visi perubahan Yaitu menentukan arah perusahaan 5-25 tahun ke depan Yang kedua Mempengaruhi para pegawai perusahaan agar melaksanakan tugasnya Sesuai urayan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi Yang ketiga Mempengaruhi para konsumen agar mau mempergunakan barang dan jasa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Yang keempat Mempengaruhi supplier agar dapat memasuk bahan mentah dan suku cadang yang dibutuhkan perusahaan dengan kualitas tinggi Harga yang rendah, tepat waktu, dan jaminan kerusakan Pemimpin bisnis berupaya mencapai tujuan perusahaannya yaitu memenuhi kebutuhan konsumen mampu memenangkan persaingan dengan perusahaan lain dan mencapai keuntungan secara maksimal Kata definisi dari pemerintah diantaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh